Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pemirsa penuhnya rumah sakit rujukan di Kota Salatiga dan RSUD Kota Salatiga untuk merawat pasien COVID-19. Membuat Dinas Kesehatan Kota Salatiga terpaksa menjadikan puskesmas cebongan sebagai tempat untuk merawat pasien positif COVID-19. Keputusan ini diambil sebagai bentuk wujud tanggung jawab DKK Salatiga mengingat rumah sakit rujukan sudah penuh. Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Siti Zuraidah di rumah Dinas Wali Kota Salatiga. Zuraidah menambahkan Dinas Kesehatan Kota Salatiga sendiri terpaksa melakukan sebagai bentuk tanggung jawab DKK karena rumah sakit rujukan yang ditunjuk langsung dari pusat seperti rumah sakit paru Aryo Wirawan Salatiga dan RSUD hingga sekarang sudah penuh merawat pasien COVID-19. Puskesmas cebongan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Salatiga ini dimanfaatkan untuk merawat pasien terkonfirmasi COVID-19 bertujuan agar pasien yang dinyatakan positif COVID-19 bisa cepat tertangani. Keputusan ini diambil sebagai bentuk wujud tanggung jawab DKK Salatiga mengingat rumah sakit rujukan maupun RSUD Kota Salatiga saat ini penuh merawat pasien positif COVID-19. Diketahui selain rumah sakit rujukan yang ada di Salatiga, pemerintah Kota Salatiga melalui SK Wali Kota Salatiga juga telah menunjuk rumah sakit lini ketiga seperti rumah sakit Puri Asih, rumah sakit Mutiara Bunda, dan rumah sakit Sejahtera Bakti, serta Puskesmas Cebongan sebagai Puskesmas Pendamping. Di Puskesmas Cebongan sendiri merupakan Puskesmas yang sama dengan rumah sakit rawat inap sesuai standar, di mana Puskesmas Cebongan telah menyiapkan tenaga medis yang siap 24 jam. Selain itu, Puskesmas Cebongan juga bekerja sama dengan dokter spesialis. Orang yang misalkan positif tapi tidak mempunyai gejala atau sehat, itu sebetulnya di pedoman bisa di isolasi mandiri di rumah. Nah itu pedoman, tetapi Salatiga kami mempunyai kebijakan, pemerintah kota, selama bisa dirujuk rumah sakit, ada tempat tidur atau tempat memungkinkan, kita rujuk untuk menghindari penularan atau untuk lebih memperbaiki atau lebih cepat dalam penanganan.